Kota Pembe Dan pada akhirnya kota Pembe tenggelam dalam lapisan abu dan batuan vulkanik Di masa lampau kota Pembe sendiri merupakan sebuah kota yang sangat maju dan makmur Tetapi dalam waktu singkat kota ini menjadi sangat hancur Banyak yang mengaitkan bencana ini adalah azab yang diberikan oleh Tuhan Karena perilakuan menyimpang masyarakat Pembe pada kala itu Mengingat kota ini sendiri sering digunakan untuk melakukan maksiat Kota yang terkubur ini ditemukan pada abad ke-18 Alias 300 tahun yang lalu Pada kala itu penggalian arkeologis dimulai Dan sisa kota yang terkubur dalam lapisan abu ini akhirnya terungkap Penggalian ini mengungkapkan banyak bangunan bahkan tubuh manusia yang telah menjadi batu Memberikan wawasan berharga tentang kehidupan di zaman Romawi pada masa lampau Salah satu hal mengesankan seputar Pembe adalah banyak detail dari kehidupan sehari-hari pada masa Romawi Pada saat ini kota tersebut menjadi destinasi wisata sejarah yang cukup populer di Italia Wisatawan dapat mengunjungi kota Pembe ini dan melihat bangunan-bangunan di kota ini Kota ini juga masuk ke dalam warisan dunia yang diakui oleh UNESCO Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya kota Pembe untuk mempelajari kehidupan pada masa Romawi Kota Pembe merupakan kota yang cukup besar pada kala itu Memiliki populasi sebanyak 11.000 penduduk Mayoritas mata pencarian masyarakat Pembe adalah petani Karena kota ini di masa lalu memiliki tanah yang cukup subur Di balik itu semua, masyarakat kota Pembe juga gemar melakukan maksiat Hal ini dibuktikan dengan adanya patung-patung yang ditemukan di masa sekarang Penyimpangan masyarakat Pembe tersebutlah yang menjadi teori atas kehancuran kota yang makmur ini Atau dalam bahasa kita disebut dengan azab Erupsi Gunung Vesuvius yang menghancurkan kota Pembe adalah salah satu bencana alam paling dasyat dalam sejarah Letusan Gunung Vesuvius juga terjadi pada tahun 1631 Ledakan dari gunung ini di masa depan juga menjadi momok yang cukup menakutkan Karena dapat mengancam wilayah sekitarnya Itu semua merupakan ringkasan singkat seputar kota Pembe yang dijuluki sebagai kota maksiat Banyak yang dapat kita pelajari seputar kota Pembe yang mendapat azab dari Tuhan ini Untuk kalian jangan lupa untuk subscribe pada channel ini dan nyalakan tombol loncengnya ya Sampai jumpa dan bye-bye